ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ari di channel tutorial kali ini saya akan membagikan tips atau tutorial komputer bagaimana cara kita membuat sebuah lagu atau membuat sebuah rekaman sederhana jadi teman teman bisa belajar menjadi penyanyi atau karaokean yang notabene lagunya itu bukan kayak karaoke semul gitu kalau teman teman biasa karaokean di semul mungkin disini ada salah satu tips yang lebih baik ketimbang semul gitu ya teman teman bisa membuat lagu dengan format yang teman teman inginkan gitu pertama teman teman harus menginstall ini namanya cool edit pro cool edit pro kalau teman teman belum terbiasa memakai cubase saya sarankan teman teman memakai cool edit pro cool edit pro ini sebenarnya adalah master atau aplikasi untuk membuat sebuah lagu bagi pemula gitu untuk seorang pemula gitu nah langsung saja teman teman setelah menginstall cool edit pro teman teman langsung masuk maka akan ditampilkan seperti ini jadi kolom kolom seperti ini nah saya sarankan teman teman mendownload di youtube sangat banyak lagu lagu atau video lagu dengan format karaoke karaoke yang asli gitu ya karaoke yang asli artinya karaoke yang lagunya benar-benar full tapi dia tanpa vokal gitu nah saya udah ada contohnya misalnya seperti ini video kemudian about artist kemudian nah disini saya ada folder karaoke oke saya ambil contoh misalnya lagunya Noah misalnya saya ambil contoh misalnya lagunya Noah yang yang inilah misalnya yang cinta bukan dusta oke dari sini teman teman klik kanan ini klik kanan di kolom ini klik kanan kemudian insert pilih ini insert insert audio from video file gitu kemudian teman teman langsung masuk ke file yang teman teman sudah download dari youtube itu tadi gitu yang yang maksud saya karaoke itu tadi gitu misalnya ini tadi saya pilih karaoke nya nah jangan lupa disininya adalah pilih all file supaya dia terlihat gitu ya jangan lupa itu kemudian misalnya contohnya cinta bukan dusta dari Noah teman teman klik ini kemudian open maka dia akan otomatis mengkonversi dari video tadi ke audio disini dari video tadi ke audio sambil kita tunggu oke maka dia akan seperti ini untuk menggeser ini teman teman klik kanan tahan kemudian bisa digeser geser gitu ya untuk menggeser ini klik kanan tahan maka dia akan otomatis menggeser untuk ini untuk memindahkan ini ini adalah posisi start dimana teman teman bisa memulai sebuah lagu kalau disini berarti adalah yang paling awal kalau disini mungkin teman teman bisa memulai dari tengah untuk mengeplay atau off nya teman teman bisa menggunakan spasi seperti ini oke dia langsung otomatis berjalan play nah ya ini adalah contoh lagu tanpa vocal yang sudah pernah saya download gitu ya dan ini versi asli dari lagunya hanya tanpa vocal ya jadi teman teman bisa nanti mengisi vocalnya dengan suara teman teman sendiri oke seperti itu dia sudah ini tanpa vocal ya teman teman nah untuk mengisi sebuah lagu untuk mengisi vocalnya teman 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 tinggal apa namanya untuk mengisi vocalnya adalah teman teman tinggal klik disini di track 2 ini klik di track 2 ini R alias record kemudian teman teman mungkin dimulai dari sini saja supaya lebih lebih cepat gitu ya mulai dari sini saja kemudian teman teman klik ini maka teman teman otomatis akan karaokean disitu dengan suara teman teman nah bagusnya adalah hasil karaoke vocal teman teman nanti itu bisa di edit bisa ditambahkan reverb ditambahkan echo delay dan lain sebagainya gitu misalnya contohnya seperti ini ketika teman teman klik record ini maka dia otomatis akan merekam seperti itu nah suara saya lagi ngomong ini otomatis disini terrekam teman teman gitu teman teman bisa sambil bernyanyi disini karokean nanti suara teman teman bisa diolah disini oke nah ini adalah hasil hasil saya teman teman bisa diolah disini nah itu dia teman teman terdengar mungkin seperti itu suara suara yang lagi ngomong ini otomatis disini terrekam teman teman gitu nah suara ini yang maksud saya bisa diolah itu adalah ketika teman teman misalnya menambahkan efek disini teman teman bisa cari sendiri kemudian bisa dirubah suara itu gitu itu dia tips sederhana dari saya teman teman nah untuk menggeser ini kalau misalnya ada yang kurang pas atau misalnya kurang temponya kurang tepat teman teman bisa menggesernya disini atau misalnya mau di zoom lebih detail per ininya grafiknya bisa dipotong bisa dikurangi atau bisa diganti dengan suara yang baru teman teman bisa melakukan itu semua nah setelah itu kemudian kalau sudah beres sudah ini teman teman bisa lakukan mix down mix down adalah menggabungkan suara karaoke dengan vokalnya gitu nah setelah suara itu berhasil kemudian teman teman membuat video membuat video seolah-olah teman sedang teman teman sedang karaoke di lagu itu kenapa saya sebutkan karaoke karena ini adalah format lagu aslinya dan ini adalah format suara teman teman asli gitu nah jadi mungkin teman teman bisa membuat video clip dengan format cover karaoke gitu ya dengan format cover karaoke gitu itu bisa di upload di youtube atau misalnya ya itulah salah satu caranya teman teman belajar menjadi seorang penyanyi itu dia tips dari saya teman teman ini adalah tips untuk belajar menjadi membuat musik membuat lagu untuk teman teman pemula gitu nah kalau teman teman sudah lama menggeluti ini mungkin kedepannya teman teman bisa bisa mempelajari Cubase mungkin tampilannya tidak jauh berbeda sih hanya Cubase bisa lebih detik dan bahkan teman teman bisa membuat sebuah lagu gitu dari dari Cubase gitu kalau teman teman punya karya cipta lagu teman teman bisa membuat lagu dari Master Cubase ini karena disini ada recording dan lain sebagainya disini gitu itu dia tips dari saya teman teman semoga bermanfaat terima kasih banyak jangan lupa di subscribe video saya buat yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati